Hai setelah kita membuat semua API crude kali ini kita akan membuat package service untuk membuat controller ini jadi makin sedikit kodenya jadi nggak terlalu banyak ini rapi dan buat repositor ini jadi ditaruh di service jadi di controller kita nggak nyetuh repository langsung karena res controller ini controller ini dia bisa diakses dari luar takutnya ada yang bisa apa namanya nyentuhkan repository nya jadi kita taruh di service-service caranya dengan klik kanan package services kita buat java-class car service interface klik car service oke terus tambah lagi new java-class car service MPL implementnya kita ekstens car service oke sekarang kita bakal mindahin yang pertama itu adalah ad-nya ad-nyukar ini karepsitori nya bakal kita taruh di dalam jadi nanti yang dipanggil bukan karepsitori nya di sini Ayo kita bikin Hai ekar karen titi et car kita implement dia otomatis muncul override oke jangan lupa di auto wire karepsitori 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 oke oke sekarang kita balikin param seperti ini aja terus kita panggil di sini add auto wire car service car service car service dot add car param jadi seperti ini teman-teman yang lain juga kita rubah ini kita hapus dulu kita butuh kita butuh find all nah berarti di service kita butuh list car entity car list sama dengan car service dot get all car ok ok terus di sini kita balikinnya car list kita car ini kita buat create method ok car ok disini juga kita implement jebret returnnya rubah car repository dot find all balik disini lagi ini yang get bank id ok car entity car sama dengan car service dot get by id id sekarang tinggal kita taruh sini car ok nah karena ini belum ada ini kita klik aja create method dia otomatis klik lagi kita implement jebret nah tadi kita taruh sini oke dia jadi terus update update ini kita buatnya sama kayak add new car hampir sama car entity car sama dengan car service dot update car param car ini kita tambahin create method oke car entity implement oke save program oke satu lagi ini yang delete car delete car oke kita masuk lagi ke service car service service delete car id terus kita tinggal panggil aja ini kita ubah ya car service dot get all car oke langsung jadi karena ini gak ada kita tambahin dulu create method implement oke selesai car list beres gini aja kita coba jalanin ya kalau ketemu error seperti ini temen-temen harus tambahin anotasi lagi ini dua kelas yang baru interface ini kita kasih anotasi komponen supaya kebaca kalau interface ini adalah sebuah komponen yang akan digunakan terus disini kita kasih service karena disini bakal ada business logic oke kita coba jalanin lagi udah jalan terus kita ke postman kita coba untuk localhost car get all car kosong kita coba untuk add new car saya pakai 8081 karena yang 8080 nya sudah dipakai lagi ada process yang lagi jalan di belakang jadi saya ubah 8081 di application properties nya ada process yang lagi jalan saya bikin jadi 8081 oke kita tambahin car name avanza type mt number b color oke dia masih jalan masih benar gak salah coba kita get by id 1 id get by id oke temu dia green terus get all car oke dia nemu masih benar terus kita lanjut untuk bikin common response puns